Selamat siang, hari ini aku akan mereview Mitsubishi Fuso, Cold Diesel yang Super HDX ya. Yang mana ya unitnya ya? Oh iya, kebetulan aku lagi di dealer Prabu Pura Motor, yaitu dealer Mitsubishi di Karawang. Nah, saya kasih tau nih unitnya yang mana ya. Nah, ini dia unitnya saksi kaat bumper yang satu ini. Halo guys, selamat siang. Hari ini aku akan mereview Mitsubishi Fuso, Cold Diesel Super HDX. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja ya. Dimulai dari eksternya dulu ya. Nah, untuk Fuso Super HDX ini, dia emblemnya bukan Mitsubishi Fuso lagi, tapi dia emblemnya udah Fuso. Kalau yang dulu kan dia taruhnya tulisannya bermodal stiker, tulisannya tuh Mitsubishi Fuso. Kalau sekarang, dia udah tulisannya Fuso Chrome lah ya. Dan emblem Mitsubishi-nya juga, dia udah menggunakan Chrome juga ya. Dan disini juga grill mesinnya ada disk Chrome-nya juga. Begitupun juga atas dan bawah juga. Dan emblem Cold Diesel-nya dia timbul ya. Dan emblem Fuso-nya saya lupa tadi sebutkan, dia juga timbul. Tapi kalau logo Super HDX-nya dia masih stiker lah. Untuk lampunya, ini dia sudah ada lampu fog light-nya. Dan dia, bumper-nya besi nih. Untuk lampu, dia plastik. Ada headlight. Dan ada lampu stand-nya juga disini. Dan ini dia untuk kaca spionnya ya. Dan ada dua bumper pastinya. Dan antenanya nih, dia modelnya kayak gini. Tarik. Dan ini dia, untuk velg-nya dia berwarna hitam. Dia rem depan tromol ya disini. Untuk bannya, dia masih menggunakan Braxton. Mike Theoretic. Dan ini dia ada... Radiator-nya juga. Cairan untuk naruh radiator. Dan ini ada... Untuk angin masuk ke dalam sini, ke mesin. Oh ya. Ini dia rangkanya. Untuk Mitsubishi Fuso Cold Diesel yang Super HDX. Dan dia ada tangki bensinnya. Dan ini di suspensi belakang dia menggunakan perdaun. Dan ban belakangnya dia ada empat ya disini ya. Dan rem belakang dia juga masih tromol juga ya disini. Dan ada ban syrup juga disitu. Ini sebenarnya bisa digunakan karosiri apa aja. Kayak mobil box. Atau mangkut hasil perkebunan. Atau apalah. Terserah. Dan ini dia untuk... Handle door-nya dia... Menggunakan warna... Hitam doff ya disini. Dia mau dia tarik. Nah ini dia untuk door trim-nya. Untuk Mitsubishi Fuso Cold Diesel. Dia... Door trim-nya ini berwarna abu-abu ya disini. Dan ada engkol-nya. Janjulnya masih menggunakan engkol. Dan juga... Narrow coin-nya. Dan juga handle door-nya. Tapi handle door-nya dia berwarna hitam. Dan ini dia speakernya. Nah. Kita akan mengecek... Mesin-nya. Nah ini untuk... Tuas kabin jukitnya dia ada disini ya. Di kiri ya. Oh ternyata di depan juga dia udah ada ini ya. Udah ada... Suspensi perdaurnya juga disini. Dan ini untuk... Akinya. Oke kalau gitu saya buka... Kabinnya. Kabin jukitnya. Nah ini dia untuk mesinnya. Dia beruk... Mesinnya ini dia 4000 cc. Tenaganya ini dia 136 horsepower. Dan torsinya juga ini 30... KGM ya. Dan penggeraknya dia ini roda belakang. Untuk Mitsubishi... Fuso Counter. Mitsubishi Cold Diesel... Super HDX ya. Disini. Lihat. Mesinnya kelihatan... Kelihatan... Ya mesinnya ini kelihatan... Tulisan Mitsubishi-nya ya. Oke. Sekarang saya akan ke interiornya. Nah ini dia... Kursinya berbahan vinyl ya. Di sampingnya berwarna hitam... Dan ada warna bobo-nya. Ini untuk tuas senderan ya. Dan disini ada tuas posisi. Kalau gitu saya... Oh ini nih. Ini untuk... Semacam kayak... Ini. Tuas cuknya ya. Dan ini ada tempat storage seri juga. Naruh koin atau apa. Dan dia ada handle-nya juga disini. Oke kalau gitu saya naik ke mobil ini. Nah ini dia untuk kunci... Mitsubishi Cold Diesel ya. Yang... Varian Super HDX ya. Kalau gitu saya akan nyata mesinnya. Nah saya matiin. Oke. Bismillah. Nah ini suara mesinnya ya. Untuk Cold Diesel. Dia udah menggunakan power steering. Untuk Cold Diesel ini. Dan ini bunyi klaksonnya. Untuk setir dia udah... Tilt dan teleskopik juga ya disini. Dan ini dia untuk headlight-nya. Dan ada lampu hijau-nya juga. Eh bukan lampu fog light-nya juga ya disini ya. Dan ini ada... Exhaust brake-nya juga. Oke kalau gitu saya buka dia. Panas banget ya. Nah dia udah ada sun visor disini. Dan ada hand holder-nya juga. Dan dia juga udah ada... Tempat naruh storage area. Dan juga disini udah ada storage area juga. Dan ini dia... Transmisinya manual ya. Untuk Cold Diesel Super HDX ini. Fast speed. Dan dia ada... Nyalain rokok dan lampu segitiga. Dan ini dia set belt-nya. Ada dua ya disini. Oke ini ada laci disini. Dan ada lubang AC juga. Begitupun juga disini ada... Tempat naruh apapun lah storage area. Sekarang kita ke head unit-nya ya. Merknya GVC. Nah ini ada apa aja sih ya di... Head unit-nya yang bermiliki GVC ini. Dia ada... Untuk menekan ini. Untuk memuting. Kalau kita nyalain lagi. Suara akan menyala. Dan ini berganti station radio. Dan ini untuk... Mencari channel ataupun... Eh untuk mencari channel lah. Dan ini tombol channel-nya. Dan ini tombol USB dan... Equalizer-nya. Ini untuk AUX. Dan ini ada USB disini. USB port. Dan dia belum ada sih di slot-nya ya disini. Dan ini ada... Kaca tengah ya. Sepion tengah disini. Dan ada... Lempu kabinnya juga disini. Dan ada handle-nya ya. Di kiri sini. Seperti ini. Oke. Kalau gitu saya akhiri review mobil ini. Oke. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah. Oh ya by the way. Mohon maaf ya kalau aku... Belakang-belakang ini jarang upload ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.